Intro Halo teman-teman, selamat datang di warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau bikin tips agar teman-teman semua tuh bisa cepat hafal pesak kata bahasa Korea Banyak kemarin sempat ada yang nanyain sama aku Gimana sih trik and tips untuk bisa menghafal pesak kata dengan cepat Makanya aku bikin ini buat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang nanyain sama aku Jadi tips yang pertama, jangan berhenti menambah koleksi kosa kata Jadi misalnya kita per hari minimal 5 ya Kita per hari itu 5 kosa kata itu harus hafal semuanya Nah misalkan hari ini 5, besoknya tuh 10, besoknya lagi 15 per hari Dalam sehari itu kita bener-bener harus terus hafal kosa kata Diulang-ulang pokoknya sambil dibayangin, sambil dihayatin Tips yang kedua, kita tuh harus sering mengucap menulis kosa kata dan menggambarkannya Jadi kita sering mengucap kosa kata, terus kita misalkan tulis di buku Terus bisa juga digambarkan, misalkan gini Kita lagi hafalin benda, misalkan buku, bukan cek Kita tulis cek, misalkan di buku kan Terus kita gambarin buku, kayak gitu Itu salah satu tips biar kita juga cepat bisa hafal pesak kata teman-teman Tips yang selanjutnya, gunakan pesak kata itu langsung dalam kehidupan kita sehari-hari Misalkan gini, kita lenavelin kosa kata tentang keluarga ya Misalkan ayah, ibu kan dalam bahasa korea Bisa aja kita panggil ayah kita abuji, misalkan gitu Terus ibu omoni, kayak gitu Semakin kita berlatih, apa, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Itu akan semakin cepat kita ngambilin kosa kata teman-teman Terus tip yang selanjutnya, tempelin kosa kata itu pada tempat-tempat yang mudah terlihat Misalkan di rumah kita nih Kan ada pintu, terus ada toilet, ada misalnya televisi, apa-apa itu Kita tempelin, misalnya pintu, bahasa koreanya kan bun Kita tempelin, tuh di depan pintu bun Terus toilet, magangsil Terus misalkan apa lagi Karena kan kita di rumah kan bolak-balik Kadang ke toilet, otomatis kita pasti akan melirik kata itu kan Nah, itu juga salah satu tips Saling bisa cepat hafal kosa kata teman-teman Terus tip yang selanjutnya Kita tuh usahakan sering ngobrol sama teman kita Yang sama-sama sedang belajar bahasa korea Karena kalau kita sering ngobrol, sering hafalin bareng Itu juga akan lebih cepat buat kita biar hafal kosa kata teman-teman Jadi seperti itu teman-teman tips dari aku Untuk bisa cepat hafalin kosa kata Semoga informasinya bermanfaat Dan bisa mengawasin buat teman-teman semuanya ya Dan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa korea Sedang menunggu masyarakat korea Walaupun sedang proses begeda korea Tetap semangat, optimis Lakukan yang terbaik Insya Allah kita pasti bisa fighting Yaudah dulu ya teman-teman Ikuti terus video aku Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye